Halo, balik lagi bersama aku Tia di channel youtube Cator Warga Komputer Sebelumnya kita pernah bahas laptop gaming dari Asus yang sudah mengalami evolusi yaitu Asus Tab Gaming yang sudah menggunakan prosesor AMD yang 6000 series Kali ini aku bakalan bahas kembali tentang Asus Tab tapi tentunya ada yang berbeda dong, kalian penasaran? Langsung aja, ini dia Asus Tabdas F15 FX157ZC Oke teman-teman ini dia box dari laptop Asusnya, kita bakalan buka Kita buka box laptopnya Tentunya seperti biasa ada laptop Selanjutnya ada buku panduan dan kartu garansi Kita lihat di sebelah kirinya ada kabel power dan power adapter Oke itu aja yang ada di box laptopnya Selanjutnya setiap pembelian laptop ini kalian bakalan mendapatkan satu buah backpack keren dari Asus Tab Kita mulai bahas dari desainnya dulu Laptop Asus Tabdas F15 ini memiliki perubahan di bagian covernya Apabila kita bandingkan dengan seri sebelumnya yang memiliki cover dengan tulisan Tab yang besar Kali ini Asus merombak desain cover sehingga menjadi cukup simple dan minimalis Hanya terdapat logo Tab di bagian pojok Bahan utama cover ini adalah aluminium sehingga membuat looksnya jadi begitu fremium Varian warna yang kita bahas kali ini adalah warna off black Selain itu ada juga yang varian warna moonlight white Tentunya seperti pendahulunya laptop ini sudah lulus standar military grade MIL-STD 810H Untuk dimensinya laptop ini berukuran 35,4 x 25,1 cm dengan ketebalan 2,07 cm Dan untuk bobatnya sendiri ada di 2,0 kg Kita masuk ke bagian port dan konektivitasnya Di sebelah kanan terdapat Kensington Lock dan USB 3.2 Gen 1 Type-A Dan di sebelah kiri ada DC-In, Port LAN, Port HDMI 2.0, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-C Yang sudah support DisplayPort, Power Delivery, dan G-Sync USB 3.2 Gen 1 Type-A, dan Audio Combo Jack Untuk di bagian konektivitasnya, laptop ini juga sudah didukung dengan WiFi 6 dan Bluetooth 5.2 Oke, mari kita buka laptopnya dan kita bahas bagian layarnya Layar laptop ini berukuran 15,6 inci beresolusi Full HD dengan panel IPS Sudah anti-glare dan memiliki refresh rate 144Hz Akurasi warnanya ada di 62,5% sRGB dan 47% Adobe RGB Mendukung fitur Adaptive Sync dan Moog Switch Plus Optimus Untuk bagian bezelnya, laptop ini benar-benar tipis dengan screen-to-body ratio hingga 80% Di bagian atas terdapat webcam beresolusi HD 720p Tapi kalian nggak perlu khawatir karena ini hasilnya lumayan oke buat kalian streaming Discord maupun Zoom Meeting Ini untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat Layout keyboardnya mengikuti laptop gaming pada umumnya Dimana tombol ASDW dibedakan warnanya Nyaman dan clicky untuk mengetik dan bermain game Ukurannya full size dan terdapat 6 key di sudut kanan Sudah ada backlight walaupun tidak RGB seperti laptop gaming yang sebelumnya kita bahas Tapi not bad lah ya Tidak seperti ASUS Tab Gaming tahun lalu, laptop ini sudah dilengkapi dengan 4 tombol multimedia yang berada di bagian atasnya Di bagian atas keyboard terdapat LED indikator untuk notifikasi dan juga ada exhaust untuk mengurangi panas Untuk touchpadnya memiliki ukuran 27% lebih lebar dan terdapat logo Tab di bagian sudutnya Masuk ke bagian audio, laptop ini memiliki 2 buah speaker yang berada di bagian bawahnya Suara yang dihasilkan juga cukup bagus karena sudah didukung dengan Dolby Atmos dan AI Noise Cancelling Teknologi Masuk ke bagian performa, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 12650H 10 core yang terbagi 6 core performa dan 4 core efisiensi dengan 16 thread dan turbo boostnya up hingga 4,7 GHz untuk grafisnya laptop ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 untuk pengetesan game AAA seperti Shadow of Tomb Raider untuk reset high ada di 80 fps Farcray 6 untuk reset high 80 fps dan untuk watchdog legend untuk preset very high ada di 70 fps untuk penggunaan desain grafis seperti Adobe Family masih aman dan lancar bahkan untuk rendering 3D masih cukup kuat. RAMnya berkapasitas 16GB DDR5 4800MHz dan penyimpanannya dibekali dengan SSD berukuran 1TB M.2 PCIe NVMe generasi ketiga. Untuk opsi upgrade laptop ini memiliki 2 slot RAM yang bisa kalian up hingga 32GB dan untuk penyimpanannya terdapat 1 slot kosong SSD M.2 NVMe laptop ini memiliki kapasitas baterai 4 cell 76Wh dan mampu bertahan selama 8 jam penggunaan standar tidak lupa pula laptop ini juga sudah include dengan Windows 11 Home original dan juga Microsoft Office Home and Student 2021 2021 Kesimpulannya Laptop Asus Stubbast F15 release keluaran tahun ini adalah sebuah laptop gaming yang bisa dibilang akan menjadi saingan berat dari seri ROG mengingat build quality performa dan fitur yang ditawarkan pada laptop ini cukup menarik perhatian bagi kalian yang sudah lama banget mengincar laptop gaming untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Cator Raga Komputer jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian bagi kalian yang ingin tahu mengenai harga dari laptop ini kalian bisa DM di IG kami IG at Cator Raga Komputer akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa selanjutnya di sebelah kanan okosong itu gak sih itu gak saya masukin udah ya udah itu dong selamat menikmati